Hai teman-teman, kakak akan membacakan buku dengan judul Bukan Halangan, penulis Tia Swijati, ilustrator Rizkiya Gita Wahyu'a, penerbit The Asia Foundation, pembaca Irvani. Aduh, badan Kapisa pegang semua. Apakah karena beberapa hari ini dia berlatih basket lebih berat daripada biasanya? Oh, Kapisa mendapat height pertamanya. Dia langsung mengambil pembalut di lemari. Kapisa sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Meskipun begitu, tetap saja rasanya aneh. Sebaiknya Kapisa mengabari Mama. Istirahat saja sepulang latihan, kata Mama. Nanti Mama pesankan bayam dan empal daging. Jangan lupa minum vitamin. Saat latihan, Kapisa lebih memperhatikan rasa nyeri di perutnya daripada bola. Bola sering luput dari tangannya. Lemparannya juga sering meleset. Kamu kenapa, Kapisa? Tanya Bu Artan. Nyari height, Bu. Lebih baik kamu beristirahat dulu, kata Bu Artan. Laras akan mengganti kamu untuk sementara. Aduh, jangan-jangan Kapisa tidak bisa bertanding nanti. Dua hari lagi, timnya akan melawan tim basket sekolah lain. Dia tak ingin kehilangan kesempatan menjadi tim inti. Tenang, Kapisa. Kita masih ada waktu untuk latihan. Laras menghibur, Kapisa. Ini height pertamamu. Lama-lama kamu akan terbiasa. Hei tidak selalu menjadi halangan untuk bertanding, kok. Laras juga menyarankan Kapisa untuk mengompres perut pakai air panas. Ketika Kapisa sampai di rumah, makanan sudah terhidang di meja. Sayur bayam, empal daging, gulai nangka, dan ayam balado menggugah selera. Sesuai saran mama, Kapisa makan bayam dan empal daging saja. Kapisa membuka internet. Dia ingin tahu lebih banyak tentang height. Oh, pantas saja. Mama memesan menu khusus untuk Kapisa. Makanan-makanan itu mengandung kalsium dan zat besi. Banyak pilihan tersedia. Termasuk ayam, ikan, brokoli, dan kangkung. Di internet juga ada informasi tentang cara mengurangi nyeri height. Seperti kata Laras, kompres air panas dapat membantu. Masih banyak yang ingin diketahui Kapisa. Tetapi dia mulai mengantuk. Tahu-tahu telefon berdering. Mama membantu Kapisa untuk melakukan peregangan. Kamu juga dapat melakukan gerakan ini untuk meredakan nyeri, kata mama. Kapisa memasak air untuk kompres. Kajerau datang membantu. Biar aku yang menuangkan airnya. Teman-teman di klub renangku juga tetap melakukan latihan fisik saat height. Kapisa lega. Berarti dia masih berpeluang untuk ikut bertanding. Uh, membahas height membuat Kapisa lapar. Namun Kak Jeraau menyembar toples camilan di depan Kapisa. Eh, kamu tidak boleh makan camilan asin. Tegur, Jeraau. Kata mama, garam dan cabai bisa membuat kembung dan memperparah sakit perut. Kapisa merenggut. Ah, jangan-jangan ini hanya akal-akalan kakak. Kak, keesokan harinya nyeri Kapisa berkurang. Tetapi dia merasa pusing. Saat upacara pandangan Kapisa berkunang-kunang. Hampir saja Kapisa terjatuh. Untung bu guru segera menangkap lengannya. Bu guru membawa Kapisa ke UKF. Kamu boleh pulang lebih cepat. Tunggu saja kajerau menjemputmu. Kata bu guru. Di rumah, Kapisa langsung memeriksa kotak obat. Dia belum minum vitamin penambah darah pagi ini. Setelah melakukan sedikit peregangan, Kapisa kembali beristirahat. Dia ingin nanti sore bisa ikut latihan basket. Akhirnya hari pertandingan tiba. Duduk di bangku cadangan. Perasaan Kapisa bercampur aduk. Dia kecewa tidak menjadi pemain inti. Namun, dia juga tidak yakin dapat bermain dengan baik. Di akhir kuartet kedua, Bu Artan meminta Kapisa bermain. Teknik khusutmu paling pas untuk mengalahkan tim lawan. Kata Bu Artan. Ingat, begitu kita memakai kaos jersey, kita harus siap bertanding dalam keadaan apapun. Kapisa cukup yakin dengan kemampuannya. Tetapi, bergerak sambil memakai pembalut benar-benar tidak nyaman. Bagaimana kalau nanti pembalutnya bocor? Kapisa juga tidak berani berjongkok terlalu rendah saat menembakkan bola. Bagaimana kalau bentuk pembalutnya terlihat jelas? Saat kuartet terakhir, Kapisa mendengar seruan-seruan. Semangat, Kapisa. Kamu pasti bisa. Oh, itu Kak Jerau. Dukungan kakaknya berhasil membuat kepercayaan diri Kapisa bertambah. Lalu, bola lemparan Kapisa masuk ke dalam ring. Tembakan Kapisa membawa kemenangan bagi timnya. Ah, rupanya hype bukan halangan bagi Kapisa untuk berprestasi. Hal yang perlu dilakukan saat hype. Mengganti pembalut setidaknya tiap 4 jam. Beristirahat dengan cukup dan melakukan peregangan. Makan makanan yang menggandung kalsium dan zat besi. Minum vitamin penambah darah. Menggunakan kompres air hangat bila perlu. Terima kasih.